selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya Doni Irawan ya mencoba menjembatani dan memediasi bersama Pak Babin cantima siapa ya Pak Lawal Pak Agus coba Pak Marto Ibu Buanti nanti dalam juga sudah ada alurah kelurahan ada insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu tetapi ini mungkin apa ya kesalahpahaman namanya anak-anak muda merasa apa tanpa berpikir panjang mungkin ya sengaja atau tidak sengaja membuat insiden adanya pelemparan batu tetapi mungkin tujuannya tidak seperti itu nah disinilah kami hadir semua untuk bersama-sama mediasi supaya apa yang terjadi masalah-masalah supaya tidak terulang kita akan kumpulkan semua memang ini sudah menjadi persoalan hukum tetapi kita berharap persoalan hukum juga bisa diselesaikan dengan cara mesawaralah hal-hal yang kita mohon restoratif justice nah itu dia harapan seperti itu tetapi kita berharap masalah ini tidak terulang lagi kita berharap kita semua sebagai tokoh masyarakat dan sebagainya untuk sama-sama bisa memberikan edukasi yang lebih baik lah lebih jauh pada anak-anak keluarga besar dan kepada siapapun bahwa pluralisme itu harus kita jaga bersama kebinikan harus kita jaga bersama Pancasila harus kita jaga bersama di channel kami hadir mungkin minta tanggapan sedikit Pak Agus hari ini silahkan Pak Agus ya Insya Allah dengan seperti ini ke depannya tidak ada terjadi seperti ini lagi ulang kembali kami siap untuk menjaganya baik dengan Pak Binsa Pak Binkam Dimas Lurah dan pamang-pamang setempat semua unsur lah ya dan semua unsur yang ada di sini mungkin Pak tambahan Pak kalau dari kami pambang desa Bap Binsa Pak Binkam Dimas mungkin Kelurahan ataupun warga sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan khususnya wilayah kami Kelurahan Sukaraja ya untuk kejadian kejadian ini memang mungkin ya kata bapak tadi balik ke mana anak muda memang mungkin bertindak tanpa berpikir setelah mungkin setelah kejadian baru mereka berpikir Oh begini kejadiannya mungkin itu saja dari saya Terima kasih mungkin itu tapi kita coba obrol di dalam untuk berdiskusi lah keberan clear semua ya ijin ya Ibu Padoni izin ya izin pari Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Ibu sebagai tuan rumah dari Vihara Pak Doni dari media Pak Babin kantip Pak Babin sah dan para keluarga dari RT 09 yang dalam hal ini ini pelaku dalam kan siang ini kita sengaja berkumpul untuk melakukan perdamaian dari insiden yang beberapa hari lalu telah dilakukan oleh anak-anak kita disini telah hadir orang tua pelaku ada ibu sebagai eh korban ada Pak Doni dari media Pak Babin Pak Babin sah artinya intinya kita bertemu hari ini untuk saling memaafkan tidak ada lagi persoalan di kemudian hari saya berharap tidak ada lagi kejadian dan seperti ini bukan hanya di sini tapi di tempat ibadah-ibadah yang lain gitu lah Hai Mari kita sama-sama menjaga Mari kita sama-sama menghormati Mari kita sama-sama menjaga kerukunan umat beragama siapapun itu apapun agamanya tetap mereka adalah saudara kita mereka keluarga kita anggap mereka ini keluarga kita jadi tidak ada lagi persoalan-persoalan setelah hari ini bukan hanya di sini tapi di tempat ibadah yang lain mungkin itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam apa saya ya ya baik izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Lura suaranya ya Pak Babin Pak Binsa bapak ibu eh tuan rumah ya pada keluarga apa keluarga yang ada di Sukaraja ini yang kebetulan sengaja atau tidak tersengaja muncul insiden lah ya persoalan yang mencuat yang dianggap membuat sedikit jangguan lah ya memang kita pahami memang anak-anak muda sekarang ini kadang-kadang berpikirnya belakangan bertindaknya duluan bagus ya nggak berpikir ini salah atau benar gitu loh tapi kita sebagai orang tua berharap bahwa kita semua seperti yang Pak Lura sampaikan kita semua mempunyai peran yang sama untuk bisa lebih mengingatkan memberikan bimbingan perhatian karena negara kita ini sudah memberikan jaminan terkait dengan pluralisme kebinikaan Pancasila dan sebagainya itu sudah menjadi harga mati kebebasan beragama dilindungi oleh negara nah ini anak-anak muda ini yang perlu kita beritahu ini supaya jangan lagi terulang hal-hal yang sifatnya mengganggu lah kenyamanan orang untuk beribadah karena beribadah adalah menjadi tanggung jawab kita bersama nah dalam hal ini siang hari ini ada niatan baik dari pihak keluarga untuk bertemu yang dimediasi oleh Pak Lura sebagai apa namanya yang punya wilayah Pak Babin dan Pak Babinsa sama Tuan Rumah saya Doni Rawan dari media saibumi.com di bawah naungan SMS si Lampung Serikat Media Cyber Indonesia untuk Provinsi Lampung sebagai ketua di Lampung mencoba menjembatani persoalan kalau ada itu jangan dibuat panjang harus dibuat kecil dan pendek dan cepat selesai tujuan kita gitu nah kemarin mohon maaf saya harus ke Tanggamus pulang latihan dari Kempo di Brimo Pak saya ke Tanggamus Pak jadi pulang jam 10 lah saya jadi hari ini maunya saya pagi ternyata Pak Babin Alura ini punya kesibukan tinggi juga nah jadi akhirnya kita siang hari ini harapan saya kepada kita semua kalau kita yang sebagai Pak Mung ya Pak ya kita sepakat lah Pak ya bahwa ini harus selesai Bu kepada keluarga juga berharap mengemukakan lah apa harapannya ya mungkin pada pihak keluarga disini ingin mendengar langsung dari pihak keluarga permintaan maaf mereka juga minta untuk dilindungi oleh kita-kita semua harapannya mungkin seperti itu jadi supaya kita ini menjadi keluarga besar kalau lewat disini ya saya apa orang-orang bilang sekarang ini saya hello lah Pak Bu mau kemana nah kira-kira tegur sapanya berjalan kita berharap betul tidak ada bicara lagi terkait dengan soal agama karena terkait dengan soal agama di negara kita sudah clear gak ada lagi yang diperbincangkan oh ini agamanya A seperti saya contoh kalau saya boleh memilih saya minta dijadikan anak raja apa Raja Inggris supaya gak kerja Pak jalan-jalan aja sehari-hari tapi kita gak bisa milih ibu kita agamanya apa kita gak bisa milih begitu kita lahir kita ikut dengan orang tua kita kira-kira begitu nah sebagai sebagai kata penutup dari saya marilah kita hidup rukun ya bergandengan ya bersama dengan menjunjung persaudaraan menjunjung pluralisme umat beragama supaya kita bersaudara semua saling menjaga inti poinnya seperti itu nanti tinggal dari pihak keluarga sembilan ini minta tolong siapa yang pertama ya mungkin bisa sedikit walaupun gak banyak ada penyampaiannya ada rasa penyesalannya sehingga ini yang lalu masuk di media ini juga masuk media supaya jadi contoh supaya jadi contoh bahwa ini tidak akan terjadi lagi ini kesalahpahaman besok jangan ada rasa apa terulang ya Pak ya silahkan Pak siapa sebut anaknya siapa harapannya apa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Doni Girawan selaku tim mediasi yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Sukaraja Bapak Binsa dan Bambin Kantik Mas Kelurahan Sukaraja yang sangat saya sayangi dan saya hormati Oma Sylvie berserta keluarga yang sudah menyediakan tempat untuk mengumpulkan kami dalam acara mediasi kejadian yang sudah dilakukan oleh anak-anak kami beberapa hari beberapa hari yang lalu ya kami saya mewakili atas nama keluarga saya adalah orang tua dari anak saya bernama Raul saya mewakili orang tua mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian seperti ini karena kami sebenarnya di luar nalar kami tidak pernah terpikirkan sampai terjadi seperti ini kami kami kebetulan saya dan keluarga juga kan apa ya sudah menerapkan toleransi beragama seperti suami kerja di mana terus tidak dalam satu keluarga saya juga ada yang bukan non muslim itu sudah kami apa ya sudah kami ini kenalkan kepada anak-anak tapi ya sudah kejadian seperti ini ini memang awal gitu ya awal untuk kita mengawasi anak-anak karena kadang ya sekuat apapun kami orang tua mengawasi ada saatnya terlepas anak-anak ini gitu harapannya ya harapannya setelah ini kami sekeluarga kami keluarga dapat terus bersilaturahmi dengan Omaya mudah-mudahan adanya peristiwa ini kita menjadi keluarga harapannya sih seperti itu dan sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya dan berharap ini terakhir ya terakhir kejadian terus eh apa ya hasil mediasi ini berhasil sesuai yang kami harapkan itu saja mungkin itu saja dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam satu lagi mungkin perwakilan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Asri Mulya di sini saya sebagai orang tua pelaku di sini kan atas nama anak saya yang namanya Asri Mulya juga cuma pertama terima kasih atas waktu dan tempat nih pada Ibu Selfie ya Oma ya jadi langsung saja harapan kami nih Oma pertama kami mohon maaf banget ini Oma atas kejadian ini Oma jadi tadi Ibu-Ibu Bapak dari kemarin juga gimana gitu kan resah juga gitu kan atas kejadian ini semua juga anak-anak ini kan ya mungkin mereka mengatakan baru baru kali ini mengalami kejadian seperti ini ya kan melanggar hukum lah istilahnya kan Oma ya jadi harapan kami kami memohon maaf kepada Oma dengan ikhlas apapun nanti hasilnya Oma berharap kami juga Oma dan keluarga memaafkan kami juga gitu kan selama ini kebetulan di sini juga ada ada tim media sih dari tim media media saya bumi ada Pak Lurah kami repotkan dari beberapa hari yang lalu Bapak Binsa yang luar biasa kami kami uber terus Pak Binsa ini dia sampai mengatakan saya ini tidak sanggup lah sebenarnya cuma posisi menengah di tengah gitu kan Pak Sawal juga dihubungi Pak Babin kami kan kami hubungi terus dia mereka juga ya sebagai jembatan kami juga gitu kan mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa tanpa keikhlasan semua pihak iya keikhlasan semua pihak dan terutama pada keluarga Oma Selfie dan Bapak Achan gitu kan iya nah kebetulan Bapak Achan juga ada di sini ya mohon maaf juga atas kesalahan anak kami kan Bapak Achan ya pada Bang Nanda yang kejadian malam itu Bang Nanda ya mohon maaf lah Bang Nanda ya dan kebetulan saya selaku orang tua anak-anak dan mungkin mewakilah ya ee mungkin bisa apa ya dimaafkan lah gitu untuk selanjutnya ya selanjutkan ini ada apa bahasa Bapak yang tertulis itu seperti apa gitu Pak mungkin dibuka kembali mungkin saya serahkan lagi pada Pak Donny atau Ibu Selfie ya Pak terima kasih waktu dan tempatnya terima kasih jadi saya pikir ini satu langkah yang baik dan positif lah bahwa pertemuan hari ini manusia-manusia yang super sibuk bapak-bapak beliau ini tapi hari ini bisa berkumpul semua ya jadi Tuhan hari ini Allah SWT sudah memberikan jalan pintu ya kan kalau Pak Badung dipanggil kapal res rapat kan gak bisa juga kita mundur lagi kita nah saya juga begitu ada undangan rapat sama pimpinan saya gak bisa juga saya nah jadi semua ini tentunya kendak yang diatas ya saya yakin dan percaya segala masalah itu akan selesai bila mana kita membuka hati membuka diri bahwa persoalan pelanggaran hukum apapun bentuknya yang sudah dilakukan lalu ini bisa selesai ya bahwa anak-anak melakukan pelemparan batu dan sebagainya dengan niatan yang tidak baik tanpa dipikir seperti ibu bilang tadi kan mereka bertindak tanpa berpikir wah ini nanti melanggar hukum atau tidak kira-kira seperti itu nah jadi harapan kita hari ini kalau kita minta ngomong semua ini waktunya abis nih Pak Lurah sama Pak Babi masih ditunggu tempat lain ini jadi ini sudah perwakilan saya pikir ibu jadi nanti kita harapan saya bukan silaturahmi ini silakan dari pihak keluarga bersilaturahmi lah membangun satu ikatan persaudaraan ya tanpa adanya paksaan saling membuka hati Insya Allah kalau kita tambah sudara itu rezeki kita bertambah ya kan amin keselamatan kita juga begitu dan sebagainya nah kalau kita bersikeras wah saya masih nggak puas kita manusia ini punya keterbatasan jadi kalau kita memuaskan diri kita nggak akan selesai hidup kita nggak bahagia jadi lepas ini satu masalah ya sudah ini masalah kita jadi punya persaudaraan nah itu yang lebih penting bu nah jadi pihak-pihak semua ceritakan kepada pihak-pihak yang lain untuk tidak mencontoh perbuatan yang melanggar hukum apalagi terkait mengganggu kerukunan umat beragama kira-kira begitu sehingga masalah-masalah ini anak-anak kita harus di diistirahatkan di apa di polsek nah kasihan juga begitu ya kan kita berharap anak-anak kuat dan anak-anak bercermin bahwa tidak akan melakukan perbuatan yang salah lagi dan ini menjadi fondasi beliau beliau itu yang ada di dalam supaya bisa menggetuk tularkan lagi perbuatan itu melanggar apa kerukunan umat beragama mengganggu tempat ibadah itu satu perbuatan yang dilarang nah jadi saya pikir kita singkat kata marilah kita bersama-sama saling memaafkan saling mendoakan kita membuka diri untuk bisa menjadi saudara sehingga antara umat muslim umat hindu buddha konghucu ya kan kristen katolik tidak ada lagi karena di negara kita sudah clear sudah clear kebindikan sudah clear Pancasila sudah tidak ada lagi bicara tentang agama tanggung jawab agama adalah tanggung jawab kita dengan di atas bukan kepada yang di samping begitu kita salah yang samping ini nggak bisa menyelamatkan kita di pintu surga itu jangan bisa menyelamatkan kita lah antara kita dengan yang di atas nah jadi sebenarnya nggak pas saya menyampaikan seperti ini tetapi ini adalah mediasi harus kita sadari bahwa mediasi itu harus sama-sama kita apa ya kita luruskan ya kira-kira begitu kita luruskan supaya nggak terulang hal-hal seperti ini nah tinggal hanya konsepnya kita berharap Pak Kapolsek juga dengan Pak Kapolsek juga mungkin sudah tahu ya Pak ya sudah ya jadi supaya bisa membuka juga bisa membuka juga bahwa persoalan ini dibawah sudah membangun satu apa ya keterbukaan untuk membangun suatu musawara yang arah kedamaian tinggal di Polsek ini juga bisa membantu bu izin Pak Bawin supaya disampaikan ke Pak Kapolsek kadang-kadang bu damai di bawah itu belum tentu bisa damai juga di atas ini juga persoalan jadi harus kita urus juga harus kita sama-sama sampaikan karena beliau-beliau itu kan juga harus disampaikan bahwa ini bawah selesai ditandatangani surat perdamaian bersama dengan tulus ikhlas supaya clear nah tinggal sekarang saya hanya ingin mendengar ya Pak Luraya izin dari pihak keluarga silakan apa harapannya apa harapannya supaya izin satu pegang sampaikan aja supaya nggak ada undek-undek di hati tetapi poin pentingnya adalah hari ini kita membangun kekeluargaan ada keluarga baru intinya poinnya silakan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih buat Pak Doni Pak Babin Pak Babin Pak Lura yang udah mau meluangkan waktu ya Pak ya ya dari saya mewakili mama saya papa saya kalau mama saya sudah mengikhlaskan sudah memaafkan kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu karena ya itu ya mama juga punya anak banyak yang harus dipikirkan juga gitu mama juga nggak mau terlalu ribet kesana kesini yang penting udah ada niat baik dari keluarga pelaku datang kesini meminta maaf memohon maaf itu udah cukup sebenarnya dari awal cuman karena mama saya kan baru pulang baru pulang dari Jakarta itu pun mama saya belum sehat ini juga karena syok Pak ya rumahnya tempat ibadahnya dilempar gitu syok udah pasti sebenarnya juga belum boleh pulang sama adeknya sama anak yang disana cuman kan ini harus selesai nggak mungkin begini-begini aja ya semoga ini jadi pelajaran buat anak-anak buat orang tuanya juga mungkin diadakan jam malam buat anak-anak atau apa gitu kan ya itu terserah masing-masing orang tuanya ya cuman saya harap nggak terjadi lagi disini ataupun di tempat lain di tempat ibadahnya tempat ibadah yang lainnya gitu stop sampai disini aja kejadian di bandar Lampung ini di semu di seluruh Indonesia kalau bisa ya Pak ya seluruh dunia lah jangan ada lagi yang namanya saling menyakiti antar umat beragama gitu ya mungkin itu aja ya kalau misalnya itu ya kita saling menjaga lah saya berharap juga udah tahu ini tempatnya disini kita disini ya anak-anak juga kalau misalnya itu ya lewat ya ya saling jagalah siapa tahu kita nggak tahu di luar sana ada yang eh mau ngandungin ini eh jangan kalau bisa begitu itu tempat ya saudara saya itu disitu atau gimana gitu disini saya muslim suami saya muslim iya mama papa saya yang Buddha adik saya Kristen kita disini tiga agama empat agama Kristen protestan Kristen Katolik mama Buddha Papa Buddha saya muslim suami saya muslim iya jadi kita kita yang di dalam rumah ini aja aman-aman aja loh damai-damai aja saling menghargai mama di depan ibadahnya adik saya di dalam kalau ada ibadah kami di kamar masing-masing kalau mau sholat gitu cukup ya kayak gitu sampai disini aja itu loh kalau bisa ya cukup sampai disini terima kasih jangan sampai terulang lagi gitu ya Pak ya ya bener kata Pak Donny mungkin mereka ini bisa buat contoh buat yang lain-lain dan mungkin buat penyambung juga jangan kayak begini jangan ngelakuin hal ini gitu semoga itu harapan saya ya harapan kita semualah ya gitu aja Pak Donny ibu ada mau sampaikan cukup nah jadi kalau saya bersama Pak Babin Pak Lura dengan Bapak Ibu semua hanya menitik beratkan bahwa persoalan yang terjadi jangan sampai terulang marilah kita saling melindungi menjaga ya kan bertoleransi kita tingkatkan persaudaran kita tingkatkan karena hidup rukun umat beragama itu itu yang diperlukan di negara kita dan dilindungi di negara kita nah kebetulan juga ibu Yolanda ini keluarganya beragam juga ibu Yolanda ini muslim walap bapaknya Buddha kakaknya Kristen jadi artinya itu sudah tidak ada lagi persoalan jadi dari saya rasanya cukup tinggal penutup dari Pak Lura ini silahkan Pak Lura hasilnya sudah bagus ini tinggal hanya penutup gongnya silah alhamdulillah telah mendengar dari pihak keluarga dari pihak omah omah ya punya tempat ibadah saya merasa lega hatinya sudah tidak ada lagi persoalan ya ibu ya ibu ya ikhlas ya bu ya memaafkan ya alhamdulillah ya di awal memang sudah ikhlas ya itu yang saya sampaikan juga ya mudah-mudahan ke depan seperti di awal saya sampaikan sudah tidak ada lagi hal-hal insiden mengenai tempat ibadah masalah-masalah tentang kerukunan umat beragama ayo kita sama-sama jaga kerukunan umat beragama saya rasa cukup Pak ya cukup clear ya tidak ada lagi agak jalan ya jadi itu harapan kita kita saling memaafkan karena kita ini hidup dalam lingkungan persaudaraan lah ya jadi hari ini alhamdulillah ya puji Tuhan puji syukur ya semua bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan bersama segala sesuatu ini karena bukan karena kita tetapi karena kendak yang diatas menemukan kita semua supaya kita bisa rukun dan bisa menjadi saudara dan harapan saya bisa saling menjaga tempat ibadah ini mayoritas menjaga yang minoritas tetapi yang minoritas juga memahami supaya juga bisa bertoleransi kepada yang mayoritas jadi sama-sama lah tidak ada lagi sesuatu yang harus wah saya begini saya begitu jangan kita bersaudara hebatnya orang luar negeri itu memberikan apresiasi kita karena kerukunan umat beragama kita jangan kita nodai apa ya jangan kita nodai dengan perbedaan agama gangguan-gangguan terkait dengan orang beribadah itu tidak boleh lagi karena ada undang-undangnya ada hukum yang harus apa ya diambil dari sana ketika kita melakukan penodaan terhadap rumah beribadah maupun orang mau beribadah jadi saya pikir silahkan mungkin bisa pandu bagaimana proses terus apa perdamaian bunyinya apa surat perjanjian damai eh perdamaian kami yang bertanganda tangan di bawah ini satu nama pasli mulia bin asri mulia umur 18 tahun pekerjaan turut orang tua alamat jalan ikan selar RT 09 sukaraja yang kedua raka rivaldo bin asrul samsi usia 18 tahun pekerjaan turut orang tua alamat jalan ikan selar RT 09 sukaraja kemudian rahul abrian jano bin martojano umur 20 tahun pekerjaan turut orang tua alamat jalan ikan selar RT 09 sukaraja kemudian danil yang keempat danil pratama bin kenny usia 19 tahun pekerjaan ikut orang tua alamat jalan ikan selar RT 09 sukaraja yang kelima asep surya bin sarip aboh umur 27 tahun pekerja buruh harian lepas alamat jalan ikan kacangan RT 07 keluruan sukaraja yang keenam suciawan sabit bin zuhaidi umur 20 tahun pekerjaan turut orang tua alamat jalan ikan kacangan RT 07 keluruan sukaraja nama yang ketujuh area prasetyo bin aatsaputra pekerjaan belum pekerja usia 19 tahun pekerjaan belum pekerja alamat jalan ikan selar RT 09 sukaraja yang kedelapan randy saputra bin perdi rawan usia 19 tahun pekerjaan turut orang tua alamat jalan ikan kacangan RT 09 sukaraja yang kesembilan randy pratama bin redi usia 27 tahun pekerjaan turut orang tua alamat jalan ikan kacangan RT 07 sukaraja untuk selanjutnya nama tersebut diatas disebut sebagai pihak pertama satu nama Chandra S. Mandagi ya nama Chandra S. Mandagi bin Abdul Kadir usia 63 tahun pekerjaan driver alamat jalan yosudarso gang ikan tembakang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua ini salah ini salah ini salah nanti kedua dia bener ya sehubungan isi dari surat perdamaian ini ya saya bacakan ya sehubungan dengan telah terjadinya kasus pengrusakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2023 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di tempat ibadah Pihara Mahasetya Firia Narada yang beralamat di jalan ikan tembakang nomor 03 Sukaraja Kecamatan Bunguwaras Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh pihak pertama terhadap pihak kedua sehingga pihak kedua mengalami kerusakan yang ada di Mahasetya Firia Narada Maka bersama ini kami kedua belah pihak satu dan dua dengan ini telah mengadakan atau melakukan perdamaian secara kekeluargaan atas perbuatan perlemparan sehingga terjadi kerusakan dengan adanya ketentuan sebagai berikut A Pihak pertama mengakui bersalah atas kerusakan tempat peribadatan dan tidak akan melakukan lagi B pihak kedua bersedia mencabut pengaduan di kepolisian C pihak pertama dan kedua saling memaafkan D apabila di kemudian hari pihak pertama melakukan kembali kejadian tersebut di atas Maka pihak pertama bersedia dihukum sesuai hukuman yang berlaku E selanjutnya pihak pertama bersedia membuat permintaan maaf pada pihak kedua melalui media saibumikom F pihak pertama bersedia untuk datang ke rumah pihak kedua untuk memohon maaf demikianlah surat perdamaian ini kami buat dengan hati yang ikhlas dan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga Bandar Lampung Agustus 2023 kami yang membuat perdamaian pihak pertama selaku perwakilan orang tua Asri Mulia sebagai orang tua dari Pasli Mulia Marto Jano sebagai orang tua dari Rahul Abdihan Jano Asrul Samsi sebagai orang tua dari Rakan Faldo Sarip Abu sebagai orang tua dari Asep Surya Juhaidi sebagai orang tua dari Suci Awan Sabit Kenny sebagai orang tua dari M. Daniel Pratama A. A. Saputra sebagai orang tua dari Arya Saputra Perdi Irawan sebagai orang tua dari Rendi Saputra Redi sebagai orang tua dari Rendi Pratama diketahui yang kedua itu pihak kedua ditandatangani oleh Chandra S. Mandagi saksi-saksi satu ketua RT 019 lingkungan 2 Heni ya nanti diperbaiki oh nanti atas nama Bapak Sandi yang kedua ketua RT 09 lingkungan 1 atas nama Bapak Maryudi ketiga saksi ketiga kepala lingkungan 2 atas nama Bapak Agus Setiawan mengetahui Babinsa Kelurahan Sukaraja Serda Lusi Awal Lurah Sukaraja Bapak Ari Oktar ST Babin Kantip Mas Kelurahan Sukaraja Berika Agus Setiawan itu isinya kalau ada yang kurang atau itu cukup tinggal namanya aja harus bener jangan sampai salah sesuai kalau nama salah disana dibalikin lagi ya disini saya nama Asri Mulia atas nama orang tua orang tua orang tua anak-anak lah ya disini memohon maaf kepada Oma Selvi sebagai yang punya apa tempat ibadah ini ya yang sebagai perawat atau yang pemilik rumah ibadah ini dengan Pak Achan dan Ibu Yolanda Yola disini kami orang tua memohon maaf dengan tulus meminta maaf dengan tulus supaya dimaafkan gitu atas kelakuan atau kehilapan anak kami yang tadi Bapak bilang tadi melakukan dulu baru dia berpikir gitu kan itu yang kami berharapkan supaya dimaafkan gitu dari pihak keluarga dan pihak uyara gitu ya demikian lah Pak ya baik harapannya kami dimaafkan gitu atas perbuatan anak-anak kita manusia wajib memaafkan saling memaafkan nah Ibu silahkan Bu sampaikan ya tadi pihak keluarga ini sudah minta maaf ya harapannya kita semua Bapak Ibu bisa mengikhlaskan untuk bisa memberikan maaf juga silahkan Bu ya saya sebagai pemilik tempat ibadah ini dengan hati yang tulus dari awal saya memang sudah memaafkan ya karena ajaran saya memang untuk memaafkan semua apapun kesalahan mereka saya tidak ada pernah rasa dendam ataupun apapun itu yang penting tolong kita saling menjaga untuk kerukunan umat beragama ya dan jangan sampai terulang lagi ada masalah seperti ini di tempat lain atau dimanapun juga ya kan ini suatu pelajaran buat anak-anak yang ada dimanapun juga ya ya cukup ya oloran cukup ya kita cukupkan ya artinya kedua belah pihak sudah menyatakan permintaan maaf dan sudah dimaafkan dengan Ibu Semoga kita mendoakan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bisa membawa kedamaian ya kedamaian persaudaraan saling menjadi saudara lah dan jadi pembelajaran jadi pembelajaran buat kita semua lah artinya kita tutup lembaran kita buka lembaran baru ya menjadi saudara itu lebih penting ya penting poinnya begitu dan ini menjadi contoh agar tidak lagi terjadi kepada tempat-tempat lain yang ada di Indonesia di Lampung dan sebagainya hal-hal yang menjadi mengganggu ketertiban tempat-tempat beribadah siapapun agamanya ya siapapun orangnya semua harus mendapatkan perlindungan dan pelakuan hukum yang sama mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini kita bersaudara silahkan saling memaafkan salam-salaman ya silahkan bersalaman ya orang-orang saudara wah itu itu ya sesuatu orang menado ya itu kasihan anak-anak kita ya ya silahkan ya ini sebagai orang tua omah minta maaf ya omah saya tahu omah ada nama aku dari awal sih tempat kita menunggu kepuasan hati jangan terbilang diusahakan se-maksimal mungkin silahkan dari arah ya omah ya di sini titik akhir mudah-mudahan di klub saudara memang ini bergambaran ya dari gambaran kami lah ya silahkan ya ya silahkan ya silahkan ya ya kayak gini kan bikin saudara kan memang ya apa ya SIMDAH itu ya SIMDAH akhirnya SIMDAH pada akhirnya SIMDAH pada akhirnya iya ini enggak ada nih ikiran lagi kita ngatang lain bisa di jebatan ini atau lain ya ya ini Hai konsep aja ya silahkan aja anak-anak kita semua siapa ya mari sama-sama loh bukan bantulah tugas-tugas sama-sama cepat lebih cepat lebih